Terima kasih Anda masih bersama kami di ARENews. Untuk mempererat tali silaturahmi, seluruh anggota paguyupan pensiunan perkebunan gelar gathering mengusung tema kuatkan silaturahmi, wujudkan sinergi rai kebahagiaan di hotel kawasan wisata Lawang Malang. Kegiatan gathering ini diikuti oleh 55 anggota dan pengurus paguyupan yang menentap di wilayah Sidoarjo. Selain halal-bihalal dan bersilaturahmi sesama anggota, kegiatan ini juga untuk merumuskan rencana agenda dan program kerja paguyupan selama satu tahun ke depan. Guna menjadi kelompok masyarakat yang pro pemerintah sehingga bisa bersinergi dengan lembaga pemerintah. Sri Wulandari selaku ketua panitia gathering mengatakan, kita semua belum bisa berkumpul selama dua tahun lantaran pandemi COVID-19. Kegiatannya baik sekali, tetapi dalam pengamatan saya, paguyupan pensiunan perkebunan Sidoarjo itu menurut saya belum memiliki izin. Ijin kedinasan, semacam organisasi masyarakat. Nah, ketua dan sekretaris itu harapan saya membuat izin agar kegiatan itu tidak sukarela terus, tidak swadaya terus. Memang tiap bulan ada iuran 80 ribu sebulan. Untuk kegiatan halal-bialal, kita pasti butuh sponsor tunggal, yaitu melalui anggota. Selama ini, kita pasti bayar diwi-diwi, BDB. Sehingga kalau kita punya organisasi tetap diresmikan oleh pemerintah, itu mungkin kita bisa minta proposal. Buat proposal ke BUMN, PTPN10, itu kan kuat sekali, besar sekali. Para anggota gathering antusias mengikuti pelatihan ini karena ilmu-ilmu yang banyak manfaatnya dan diharapkan mampu menjaga kesehatan di usia yang sudah tidak muda lagi. Dari Lawang, November, Suhendra, RET TV melaporkan.